Oke, Assalamualaikum. Hari ini kita berjumpa lagi dan materinya yang akan kita bahas yaitu kita akan belajar CSE ya. CSE ini adalah kombinasi dari tombol keyboard, ctrl, shift, dan enter yang ditekan secara bersamaan untuk menghasilkan formula atau mencari data rai yang sesuai dengan formula rai data ya. Oke, jadi kasusnya kita akan menjumlahkan data yang sesuai dengan kriteria dan bukan hanya penjumlahan kita juga akan menghitung nilai rata-rata atau average, nilai terbesar, nilai terkecil dan ya, pokoknya kita akan hitung data ini dengan rai formula ya. So, kita langsung ke video tutorialnya. Let's go. Oke, ini adalah salah satu datanya atau contoh datanya ada produk kemudian ada jumlah terjual dan di produknya ini ada beberapa merk ya kemudian kita akan coba hitung disini kriterianya produknya jadi produknya misalkan saya coba Oppo ya Oppo, kemudian kita enter nah ini ada semua warna Oppo-nya warna kuning kalau misalnya ini adalah produknya Oppo berapa sih jumlah totalnya gitu kan lalu berapa juga rata-ratanya nilai terkecil dan nilai terbesarnya saya kira ini adalah formula atau ya sangat basic sekali ya tutorial sangat basic tetapi kadang-kadang banyak sekali yang belum paham ya dan jadi kita akan evaluasi atau ya membongkar mengkupas formula ini ya oke, disini kriteria produknya adalah Oppo kemudian jumlah totalnya berapa nah jumlah total itu kalau misalkan disini sesuai dengan produknya Oppo maka disini akan menghitung jumlah total yang ini oke, dan sama juga untuk rata-ratanya kalau misalkan ini Oppo dia akan menghitung rata-rata ini ini dan ini oke, jadi kalau misalkan disini adalah Samsung dia akan menghitung jumlah yang Samsung gitu ya kita coba yang kembali ke Oppo oke, kita langsung aja ini jumlah totalnya kita akan menjumlahkan dengan fungsi sum oke, untuk number 1 ini sumnya itu dengan kriteria ya jadi jumlah dulu kita jumlahkan kalau misalkan disesuai dengan Oppo jadi disini kita gunakan fungsi if oke logikal testnya logikal test ini kita ambil ranknya produknya itu disini itu sama dengan Oppo oke jadi kalau misalkan logikal test ini sama dengan Oppo gitu kan kalau benar kalau benar kita jumlahkan yang ini oke seperti ini nah kalau salah kita abaikan ya kosongkan ya artinya value evals itu sifatnya opsional oke, kalau sudah kayak gini kita coba gunakan ctrl, shift, enter nah muncul kayak gini kita yes jumlahnya adalah 65 kita cek aja disini 24 tambah 15 tambah 26 adalah 65 oke, bagaimana bisa Excel bisa menghitung 65 ini kita epolasi aja ya kita epolasi coba disini kita epolasi yang formula kita inputkan tadi adalah sum if B3 sampai B12 sama dengan F3 sama dengan Oppo produknya maka kita akan jumlahkan ya jumlahkan yang sesuai dengan kriteria tadi logikal testnya kita epolasi disini oke kita coba lihat ini if jika Samsung Samsung, Oppo, Vivo Vivo, Vivo ini kan data-nya Samsung, Oppo, Vivo ya semuanya dimasukkan disini oke, ini array yang pertama oke, itu sama dengan Oppo nah, sama dengan Oppo kita cek hasilnya ini array yang ini apakah ada yang sama dengan Oppo kita epolasi saja nah, ini hasilnya yang pertama yang harus yang Excel kerjakan adalah false yang baris pertama tidak sesuai dengan Oppo ini adalah Samsung sementara disini adalah hasilnya false yang kedua adalah true true kenapa true? karena hasilnya sama ya Oppo ini hasilnya true kemudian ada false false tidak sesuai yang ketiga adalah tidak sesuai maka hasilnya false ya, disini kemudian ada false lagi false dan true true ini berarti sama ya ini sama false jadi pokoknya kalau misalnya ketemu dengan kriteria yang tadi if ya dengan kriteria Oppo disini hasilnya adalah true tapi kalau data disininya tidak sesuai dengan kriteria Oppo maka hasilnya false nah, disini ada true 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 false nah, kalau misalnya Excel sudah mengerjakan ini maka kita hitung yang C3 sampai C12 nya terjualnya ya kita evolusi lagi nah, ini hasilnya ya jadi disini hasil penjumlahannya adalah false yang pertama false karena tidak sesuai yang kedua adalah 24 nah, dia akan menghitung ya false 24 false 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 15 ya, sesuai ini kan ya karena ini Oppo maka dia akan menghasilkan value-nya menampilkan value-nya nah, kalau sudah hasilnya seperti ini false-nya diabaikan maka dia akan menghitung dengan fungsi sum ini angka-angka yang nilainya number ini ya, maka hasilnya disini adalah 65 seperti itu ya oke, kita close nah, untuk rata-rata juga sama rata-rata juga kita gunakan fungsi average seperti ini nah, untuk number-nya hanya satu number kita fungsi if saja if logical test-nya ini itu sama dengan ini maka kita jumlahkan ininya ya, seperti itu ya oke kalau sudah kayak gini tinggal control shift enter nanti yes nah, hasilnya adalah 21,6667 kalau misalnya desimalnya berlebih kita butuhnya satu kita bisa menggunakan fungsi ini ya fungsi ini ya nah, seperti ini nah, ini bisa menjadi naik menjadi 7 ya selanjutnya untuk nilai terkecil nilai terkecil juga sama nilainya adalah atau rumusnya adalah menggunakan musimin kemudian kita ambil logical test ya, logical test-nya data disini itu sama dengan produk yang ini Oppo maka kita akan hitung nilai yang ini oke control shift enter dan yes nilai terkecilnya ada 15 dari produk Oppo ya kalau misalnya dari Vivo Oppo itu pasti nanti ada lagi Vivo itu 6 ya seperti ini ini untuk terkecil nilai terkecil dari produk Oppo dan untuk terakhir nilai terbesar menggunakan data array ini dengan fungsi yang sama kita pilih if lagi logical test ini itu sama dengan nilai ini maka kita akan hitung value-nya yang ini control shift enter yes dan hasilnya seperti ini oke jadi sangat mudah ya nah kalau misalnya kita ingin mengevaluasi sama seperti tadi misalkan untuk rata-rata kita evaluasi kemudian terbesar terkecil kita evaluasi juga sama ya kita coba evaluasi yang ini ya oke untuk nilai terkecil mean kita evaluasi ini adalah datanya kita evaluasi yang ini data dari array B3 sampai dengan B12 itu adalah Samsung Oppo Vivo 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 Oppo nah ini akan mencari apakah sesuai dengan Oppo nah ini adalah Oppo 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 ya ini ya kemudian ini adalah Oppo nah kita evaluasi nah seperti ini ini hasilnya kalau sesuai nilainya adalah true kalau tidak sesuai nilainya adalah false oke kalau misalnya sudah didapat true dan false-nya maka kita akan menghitung value-nya dari cell atau rank C3 sampai C12 dan ini hasilnya ya false 24 false 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 ini apa nih false 15 ya false 26 false dan false dia akan menghitung nilai terkecilnya dari 24 kemudian 15 dan 26 maka dia akan menghasilkan nilai 15 kita cek oke jadi seperti itu ya ya saya kira ini aja videonya mudah-mudahan video ini bermanfaat buat ya buat kita semua ya dan silahkan tulis komentar kalau ada pertanyaan terima kasih Assalamualaikum